Baris Krim Polri menangkap 10 buronan yang menjadi tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penipuan atau penggelapan dalam kurun waktu September hingga Oktober 2021. Atas kasus penipuan, kerugian mencapai Rp208 miliar, bahkan 2.705 calon jamaah umroh menjadi korban. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 15 Oktober 2021, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andirian merinci jumlah dan kasus yang menjerat 10 buronan itu. Di antaranya 3 tersangka terlibat kasus TPPO, 1 tersangka terlibat kasus penipuan yang menimbulkan kerugian hingga Rp208 miliar, dan 5 tersangka terlibat kasus penipuan atau pemalsuan surat. Selain itu, terdapat 1 tersangka yang terlibat kasus penipuan calon jamaah umroh dengan korban 2.705 orang. Adi mengungkapkan para tersangka melakukan tindak pidana tersebut sekira 9 tahun pada tahun 2011 hingga 2020. 3 orang yang terjerat TPPO berinisial MN, T, dan Y. MN ditangkap di Gunung Putri, Bogor pada 16 September 2021. Kemudian, T ditangkap di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara pada 29 September 2021. Dan Y ditangkap di Cianjur, Jawa Barat pada 8 Oktober 2021. Sedangkan tersangka penipuan calon jamaah umroh berinisial MA ditangkap di kantor DT Pidum Baris Krim Polri pada 4 Oktober 2021. Berikutnya, 5 tersangka kasus penipuan atau pemalsuan surat berinisial DF, L, BR, S, dan AS. D dan B ditangkap di Jambi pada tanggal 28 September 2021, sementara L, A, dan S ditangkap di daerah yang sama sehari kemudian pada tanggal 29 September 2021. Sementara itu, satu tersangka lainnya yang terlibat tindak pidana keterangan palsu pada akta otentik dan penipuan berinisial B. B ditangkap di depan Gerahacim Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan pada 5 Oktober 2021. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribu News.